Seorang warga Kabupaten Malang harus menghadapi tuntutan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE di Pengadilan Negeri Malang. Ironisnya, jerat hukum ini berawal dari kekecewaan tersangka karena piutang yang ditagihnya tak kunjung dibayar. Berniat menagih hutang melalui media sosial, seorang wanita di Kabupaten Malang justru dituntut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kasus yang menjerat wanita bernama Dian Patria ini sudah memasuki tahap persidangan. Kasus ini berawal saat Dian meminjamkan uang sebesar Rp25 juta kepada seorang pria berinisial BPA melalui seorang wanita berinisial WD pada tahun 2019 silam. Peminjam uang sepakat akan mengembalikan uang kepada Dian selama 7 hari. Namun dalam jangka waktu itu, peminjam uang malah menghilang. Patria hanya ditemui oleh orang tua dan istri peminjam uang. Lantaran tak mendapat kejelasan pengembalian uangnya, Dian pun berkomentar di salah satu postingan media sosial istri peminjam uang. Istri peminjam uang kemudian melaporkan kasus ini. Namun dalam peledoinya, kuasa hukum Dian menilai kasusnya sudah kadal luarsah, di mana postingan di media sosial bergulir pada 2019 dan dilaporkan pada 2020. Sesuai pasal 74 ayat 1 menyatakan, maka pengaduan itu kadal luarsahnya 6 bulan. Kejadian 7 November tahun 2019 baru dilaporkan 7 November 2020. Artinya sudah 1 tahun melebihi 6 bulan. Maka mestinya kasus ini sudah gugur demi hukum. Sementara Jaksa berpendapat, tuntutan yang diajukan kejaksaan lebih ringan. Melihat dampak sosial yang diakibatkan oleh komentar Dian di postingan istri BPA. Tuntutan kita sebetulnya tidak lepas dari undang-undang ya. Maksimalnya kalau 4 tahun. Kalau seandainya kami menuntut 2 tahun, setengah, setengah lebih ringan sebetulnya. Pemberatannya adalah memang untuk pada saat pemeriksaan korban ya. Dian Patria dijerah dengan pasal 45 Junto pasal 27 ayat 3 UURI, nomor 19 tentang informasi transaksi elektronik. Dian dituntut 2,5 tahun hukuman penjara dan denda 750 juta rupiah. Abdul Malik, Malam.